Sejumlah juru parkir di Tanah Abang Jakarta Pusat panik berhamburan saat dirazia petugas. Di lokasi lain, petugas bersih tegang dengan juru parkir yang mencoba mempertahankan sepeda motor. Sejumlah juru parkir panik saat melihat petugas Sudin perhubungan tiba-tiba datang ke pasar Tanah Abang Jakarta Pusat dan menggelar razia parkir liar Kamis pagi. Juru parkir berusaha menyelamatkan sejumlah motor dengan memasukkan ke dalam warung dan toko. Banyaknya jumlah petugas membuat para juru parkir tidak mampu berbuat banyak saat belasan sepeda motor diangkut petugas. Sementara itu petugas juga sempat bersih tegang dengan sejumlah juru parkir di jalan KI Haji Mas Mansur. Juru parkir berusaha mempertahankan sejumlah motor agar tidak dirazia. Para juru parkir menolak lahan parkir ditertibkan. Meski sempat memanas, namun petugas tetap mengangkut sebagian sepeda motor milik karyawan perkantoran dan hotel yang parkir menutup jalur khusus sepeda. Mungkinan karena pihak dari gedung yang sedang dalam tahap denovasi dan tidak memungkinkannya kendaraan di dalam untuk parkir terbatas. Jadi mereka mau tidak mau menggunakan lahan parkir yang bukan pada tempatnya yang diresmi. Jadi tetap kita arahkan. Puluhan sepeda motor langsung dibawa ke kantor Sudin perhubungan untuk disangsi tilang maksimal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AY News, melaporkan.